Hai tanamnya terbalik terbang dulu ya sudah dari tadi makan terus ini Oke teman-teman hari ini saya sore ini ya sore ini saya berkunjung ke rumahnya carohim kita saya ingin tahu koleksinya saya penasaran sama bonsainya yang berukuran kecil-kecil karena dulu waktu saya kesini bosnya besar-besar jadi saya waktu pas lewat kapan hari kok banyak yang kecil boleh enggak saya intip koleksinya yang kecil-kecil selain yang besar ini topiknya sekarang membahas yang kecil-kecil dari yang kecil sampai yang besarnya langsung jalan apa ngobrol dulu ya ngobrol aja nggak apa-apa langsung jalan juga bisa ya kita sambil jalan aja ya biar lebih santai ngobrolnya oke oke mulai dari yang mana dulu yang ini jenis bahan serut ya ukuran semol ini ya tinggi 30 cm ini ukuran semol sudah cukup tua batang ya cukup tua lumayanlah tua ini masih di ground masih di ground untuk membentuk perakaran nah ditambah media biar lebih lebih subur lebih subur dan biar cepet membentuk sup rantingnya dan percabangan yang kita butuhkan nanti yang mana gitu loh ini beli berapa tahun sudah berapa tahun beli apa dapat dari dongkelan sendiri ya saya ini dapat dongkelan sendiri kurang lebih tahun 2015 2015 Iya 2015 nggak tahu di alamnya umurnya berapa nggak tahu mungkin 30 tahun di alamnya soalnya itu tumbuhnya dulu dah saya dapat dari padas tumbuhan yang apa tempat yang memang sangat geresang berarti itu sudah lama bukan di tempat yang subur saya dapatnya ini Oh memang di bebatuan ya di bebatuan mulai dari nol tunggul Iya kalau di alamnya mungkin 25 tahun lagi alamnya enggak bahkan lebih memang tahu ya ada aktenya atau gimana Oh aktenya itu sega ada cuma perkiraan aja berarti berapa-berapa ya kecuali saya mrogram dari sipit baru ketemu ya ini kawan-kawan serut ukuran small cukup tua banyak benjolan seperti karang saya kira ini tadi karang ternyata ini batang kulit yang ya mungkin karena pertumbuhannya di tanah tandus jadi terbentuklah karakter pohon yang tua seperti ini dan untuk percabangan sudah imbang ini tinggal melengkapi aja aja yang bawah yang kurang mungkin akar-akar yang mencengkram itu masih saya pendem dulu program lagi ceritanya masih saya pendem dulu nanti kalau sudah ada tanda-tanda yang agak lumayan bisa di apa di anu di program ya kita pelihara ini belum dilepas kalau dilepas semua akar-akarnya nampak semua pasti bagus pasti bagus ini persiapan apa ini cak pameran apa The Max ikut The Max bisa bisa 2022 boleh 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 semoga aja bisa ikut ya amin amin coba kita pindah ke yang lain dulu ya Oke boleh punya bahan serut yang ditanam terbalik dimana ya sudah subur sudah subur enggak sabian lihat-lihat ini bahan serut yang tanamnya terbalik terbalik ya enggak seperti biasanya saya dapatnya itu dongkel sendiri ternyata saya pilah saya ano cek kok enakan tanam tanam terbalik ini tanam terbalik akhirnya saya krukup ternyata dia semeh semeh setelah semeh mungkin dari itulah bisa dibuat untuk selanjutnya dalam keadaan terbalik tapi sudah subur Iya ini untuk proses ya untuk proses itu lebih lama mana yang terbalik apa tumbuh normal untuk prosesnya itu lebih lama yang terbalik yang terbalik kita lima bulan dah baru semeh untuk penyumburan untuk penyumburan saya pakai awalnya pakai pasir-pasir kali-pasir kali itu untuk proses sampai sedetil ini maksudnya sudah berbentuk itu apa enggak kesulitan kalau di ranting itu bisa mati ranting atau mundur Oh enggak ini enggak enggak ada tanda-tanda mundur mau lancar aja mungkin medianya muda remaja saya setelah dilepas sama pasir jenis tanah biasa tapi dicampuri dengan kompos ya utamanya itu apa kotoran kambing kuyang kambing etawah ya kambing yang makan-makan-makan di daunan di daunan ya kalau yang kambing apa kalau sini itu bilangnya dibas yang putih yang dicukur itu kan makannya rumput kalau yang hewan makan rumput saya coba kuning seperti sapi mengunik terlalu banyak apa kurang nitrogen mungkin mungkin jadilah inilah hasilnya sampai sesubur ini terbalik terbalik sekarang sudah terkesan enggak ada tanda-tanda wadah iya ini dulu pas waktu dapet ya iya ini akar memang sudah banyak atau gimana Oh ini cabang akarnya di sini di atas akarnya disitu saya potong akarnya setelah saya wale kok enakan yang cabang buat akar ternyata akarnya cabang tumbuh ini normal bertumbuh akar juga ya ini teman-teman kalau mau coba ya ini adalah contoh nyata serut yang ditanam terbalik yang ini dulunya ada di atas dibakai sebagai bonggolnya dan ini adalah yang dibawah ya tapi dibakai di atas untuk serut lebih gampang ternyata daripada yang tanaman yang lain karena mungkin ya ini uniknya serut uniknya serut bisa diwala walik goreng telo hahaha apa jenis ribung ini jenis ribung ini belum saya sirambut waktunya nyiram nanti sore ini kan sudah sore nggak sempat tadi ya ribung ini ano apa ya bagus karakter karakter pokoknya bagus tapi kelemahannya kalau malam tidur gitu loh Wow daunnya tidur suka capek istirahat kalau malam ini ukurannya masuk video masuk medium sekitar 40 cm 40 cm ini dapat dari mana dulu bisa ini dapatnya dari teman saya dari Jakotir dulu Jakotir peranting ini sekitar tahun 2016 nggak tahu Jakotir itu di mana asalnya nggak tahu cukup bagus dan cukup tua juga ya akarnya aja saya juga saya saya pendem saya ground dulu tapi sepertinya kalau atas sudah mateng ya Oh ya ya tinggal pes aja waktunya yang enggak sempat jarang untuk bonsai ribung yang jadi saat-saat ini karena mungkin apa ya iya kelangkaan peminatnya juga ya peminatnya juga di alamnya juga langka juga sekarang enggak kayak lima tahun sebelumnya ya ada pun mungkin cuma lurus-lurus ya lurus-lurus yang gerak-gerak jarang karakter tuanya belum ada ya ini sakura mikro sudah berbuah Hai buahnya bagus potnya dipendam itu Oh ini ada potnya ada potnya dipendam bagus ini akarnya enggak ditampakan dulu Hai usai formal sakura mikro Iya sudah buah ini biara kalau sakura itu memang identik dengan buah nah bagusnya itu terutama itu sudah ngobrol banyak sama carohim dan carohim gira carohim gira carohim gira untuk di Facebooknya itu nama beliau adalah carohim gira kebetulan itu adalah senior saya yang ngajak saya dulu awal untuk ngebonsai kemungkinan dia sudah capek keliling-keliling antar saya dia duduk duluan Nah tuh saya ditinggal duduk duluan capek ya capek tapi aktivitas memangnya banyak aktivitas seharian ya kesana kemari buat gandang burung tuan rumahnya sudah duduk duluan jadi saya ikuti bonsai karena seharian masih kerja terus kenapa jenengan akhir-akhir ini lebih seneng bonsai yang ukurannya paling enggak itu Mami sampai small medium nggak pernah koleksi yang besar-besar seperti dulu begini macam kan bonsai itu termasuk miniatur pohon yang besar jadi saya suka bahwa yang ukuran kecil karena lebih simpel gitu lah simpelnya dimana simpelnya itu bawahnya sendirian digotong ya enggak pakai banyak orang gitu ya bukannya yang besar itu enggak bagus ya bagus asalkan memenuhi ini standar tinggi bonsai yaitu 150 cm ya mulai dari Mami semol medium leg saya suka sebenarnya semua saya suka tapi yang lebih simpel itu yang kecil paling enggak kan punya ukuran itu segala ukuran ya mulai dari yang kecil sampai besar ya kita harus punya jadi teman-teman yang suka bonsai suka koleksi bonsai saya jangan minder karena saya enggak punya lahan ya dikondisikan yang yang Mami yang medium gitu kalau punya lahan yang bus yang luas ya dilengkapin aja yang besar ya gapapa seakan enggak maka enggak apa enggak lebih standar ukuran bonsai lah ya terus terang aja saya juga mulai apa ya mau koleksi yang kecil-kecil itu udah mulai karena saya rasa ya gitu kalau yang besar kita mau minda atau ganti media aja sudah kesulitan harus honor rewangi ya betul tadi saya awal kesini kan liara burung iya mulai baru mulai ya baru jadi buat kandangnya tadi ya luar ada acara keluarga datangnya ya itu aktifitasnya apa yang enggak beres diberesin ini saya janjian aja sama dengan tadi jam berapa jam satu baru bisa ngobrol jam jam berapa jam setengah empat ya setengah sore ya kalau gitu ya terima kasih banyak ya terima kasih atas kunjungannya saya terlalu juga sudah mau pulang udah sore ya sudah dari tadi makan terus ini belum habis langsung pulang nggak apa-apa oke cek terima kasih banyak oke iya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam ya 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 ya